Timnas Indonesia U19, 2 kali kalah telak dari Korea Selatan U19, begini kata Ketua Umum PSSI Sebelum lanjut menonton video ini saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan mengatakan bahwa dua kekalahan Timnas U19 di Korea Selatan dalam laga persahabatan di negeri Gingseng itu harus menjadi pelajaran untuk menjadi lebih baik Itu menjadi pengalaman dan pelajaran berharga untuk Timnas U19 pemain Indonesia Meski terus fokus disiplin dalam mengikuti instruksi pelatih kata Muhammad Irawan, dikutip dari halaman resmi PSSI pada Rabu Pria yang akrab di Sapa Iwan Bule itu pun meminta Ronaldo Kuwateh dan kawan-kawan tak kehilangan semangat dalam mengembangkan kemampuan Kami yakin mereka terus berkembang dan meningkatkan selama pemusatan latihan di Korea Selatan Tutur Irawan Timnas U19 Indonesia kalah 0-7 dan 1-5 dari tim asal Korea Selatan pada dua laga uji coba di Daegu Masing-masing pada Jumat 25 Maret dan Selasa 29 Maret Satu-satunya goal squad berjuluk Garuda Nusantara dalam pertandingan-pertandingan tersebut dilesakan oleh gelandang klub persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand Sama seperti ketua umum PSSI, Marcelino pun menegaskan bahwa timnya akan mengambil pelajaran dari laga melawan Korea Selatan itu Kualitas korsel memang ada di atas kami, mereka nyaris mempunyai semuanya Kami harus belajar, pantang menyerah dan terus berjuang untuk goal yang saya cetak Itu berkat kerjasama tim kata pesepak bola berusia 17 tahun tersebut Terima kasih telah menonton!